Karena cukup banyak yang minta tutorial lengkap bagaimana cara menjual foto di internet khususnya jualan foto di aplikasi Shutterstock Contributor dan ya emang tutorial yang gue udah bikin di channel ini kayaknya udah banyak yang berubah terutama di tampilan aplikasinya ya emang udah lama banget sih sekitar mungkin lebih dari 3 tahun kali ya video yang mungkin teman-teman kalau ngecek lagi di awal-awal jadi let's go aja kita bahas bagaimana cara menjual foto ke aplikasi Shutterstock Contributor tapi sebelum kita mulai seperti biasa halo semuanya balik lagi bareng gue Fajrul gue adalah seorang microstoker orang yang jualan foto di internet udah hampir mungkin 8 tahun ini gue jualan foto di internet dan saat ini teman-teman sedang berada di channel youtube yang membahas tips dan juga trik fotografi serta tutorial bagaimana cara menjual foto di internet jadi kalau teman-teman hobi motret baik itu memang profesi atau juga sekedar hobi atau juga memang suka mama gitu ya kan teman aja suka motret kalau bawa hp atau juga teman-teman mahasiswa yang suka gabut dan punya hp kameranya bagus yuk kita belajar bareng bagaimana cara menjual foto di internet Shutterstock ini jadi salah satu mikrostok agensi yang paling populer di Indonesia karena memang menurut gue dia ini yang paling simple dan juga user friendly entah itu yang versi website-nya atau juga versi aplikasi kontributor di smartphone khususnya buat pemula yang mau jualan foto di internet nah sebelum kalian jualan foto di internet ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dan ini sangat-sangat penting jadi jangan sampai di skip kalian harus tonton video ini sampai selesai pertama format foto yang bisa dijual di internet khususnya di Shutterstock adalah .jpg atau .jpg dan juga .tif untuk .tif mungkin teman-teman desainer grafis lebih paham kalau kalian motret pakai kamera hp itu default formatnya pasti .jpg jadi tidak perlu dirubah-rubah kalau pakai kamera baik itu mirrorless atau DSLR kalian cek dulu settingan kameranya apakah dia pakai jpg atau yang raw kalau yang raw itu harus kalian convert dulu format file-nya ke jpg baik pakai photoshop misalnya atau juga pakai converter yang lainnya kedua minimal resolusi foto yang bisa di upload dan juga dijual ke Shutterstock adalah 4MP atau 4MP ingat 4MP bukan 4MB atau MB karena MP dan MB itu dua hal yang berbeda bagaimana cara mengetahui resolusi sebuah foto apakah di bawah 4MP atau sudah lebih dari 4MP caranya gampang banget kalau teman-teman motretnya pakai kamera hp kalian buka aja info detail fotonya terus fokus di bagian resolusinya ini misal 4000 x 3000 piksel atau kalau kita jumlah jadi 12 juta piksel atau sama dengan 12 megapiksel 12MP artinya foto ini udah lewat dari persyaratan minimal resolusi foto yang bisa dijual di Shutterstock kemudian yang ketiga dia fotonya tidak boleh ada watermark-nya atau juga timestamp fotonya harus polos apakah fotonya boleh diedit? jawabannya adalah boleh foto yang mau dijual di internet itu boleh diedit apakah editannya ada batasan untuk ngeditnya jawabannya tidak ada bahkan digital imaging atau juga penggabungan dua atau juga banyak foto menjadi satu foto itu juga diperbolehkan color grading juga diperbolehkan yang penting hasil editan fotonya itu tidak menimbulkan atau memunculkan noise atau juga oversaturate atau over exposure atau under exposure kurang lebih seperti itu kemudian yang terakhir atau yang keempat minimal usia yang boleh jualan foto di internet adalah 18 tahun di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk jualan foto di internet setidaknya itu yang gue baca di hampir di semua agensi ya jadi persyaratannya minimalnya 18 tahun oke sekarang kita praktek aja bagaimana cara menjual foto di Shutterstock Contributor pertama kalian download dulu aplikasinya bisa lewat Play Store atau juga lewat App Store ini gratis dan teman-teman jangan sampai salah download namanya adalah Shutterstock Contributor dia ikonnya warna putih atau juga ada yang warna hitam ingat bukan yang warna merah karena kalau yang warna merah itu untuk pembeli bukan untuk yang jualan foto kemudian kalian daftar dulu dengan cara kalian klik tombol sign up terus kalian isi kolom full name itu dengan nama lengkap yang sesuai dengan nama di KTP kalian kenapa harus sesuai dengan KTP karena ini nantinya akan berhubungan dengan pengisian formulir pajak yang wajib untuk diisi kalau teman-teman mau menerima pembayaran dari Shutterstock kemudian display name ini isinya bebas aja boleh nama kalian atau juga nama samaran atau juga mungkin ada nama perusahaan itu juga diperbolehkan nah kalau merah begini artinya nama kalian sudah ada yang pakai kalian cari aja nama yang lain terus untuk email kalian isi dengan alamat email yang masih aktif dan bisa langsung dibuka di HP kalian dan password ini isinya bebas aja dia nggak harus sama dengan password email kalian dia kombinasi antara huruf besar huruf kecil angka dan juga simbol terus minimalnya 8 karakter atau 8 huruf terus kalian checklist I certify that I am bla 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 dan terakhir kalian klik tombol get started kalau misalnya muncul opsi I'm not a robot kalian checklist aja kotak di sampingnya terus klik lagi tombol get started nah kemudian kalian diminta untuk melakukan verifikasi lewat email yang tadi kalian daftarkan kalian buka dulu emailnya kemudian kalian cek email yang masuk dari shutterstock kemudian kalian buka dan kalian klik link please click here to verify kemudian kalian lengkapi kolom-kolom ini dengan bahasa inggris mulai dari nama negara terus alamat lengkap yang sesuai KTP kemudian untuk line 2 nya ini boleh kalian kosongin aja kalau misalnya line 1 itu udah cukup untuk alamat lengkap kalian terus nama kota juga kalian isi nama provinsi juga kalian isi terus ini zip atau juga postal code kalian isi dengan nomor kode post tempat kalian tinggal kalau kalian gak tau kalian googling aja kalian tinggal di kelurahan mana dan kode postnya apa disitu biasanya muncul jadi kode post itu berdasarkan kelurahan dan terakhir kalian tulis nomor hp kalian di kolom ini dan klik tombol continue nah pada tahap ini kalian sudah berhasil mendaftar menjadi kontributor shutterstock selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengupload fotonya menggunakan aplikasi shutterstock kontributor pertama kalian klik tombol start here terus pilih gallery terus cari foto yang mau dijual kalian bisa upload fotonya satu persatu atau sekaligus dalam jumlah yang banyak kemudian kalian klik fotonya dan kalian isi deskripsi fotonya deskripsi ini minimal 5 kata dan maksimalnya 200 karakter atau 200 huruf isinya kalian tulis aja objek apa aja yang ada di foto kalian jadi kayak kita tuh literally menjelaskan di foto ini tuh ada apa aja kalau misalnya kalian gak bisa bahasa inggris kalian bisa pakai bantuan google translate nanti di google translate itu kalian tulis dulu bahasa indonesianya kemudian di translate sama google nah hasilnya kalian paste di kolom deskripsi ini kemudian keyword ini dia minimalnya 7 keyword dan maksimalnya 50 keyword kalian bisa maksimalkan sampai 50 keyword atau bentuk-bentuk mungkin di 35 atau 40 kali ya kalau memang sudah bingung lagi mau disi apa ini kalian pilih aja kalau keyword-keyword yang memang relevan dengan foto yang akan dijual kalau yang tidak relevan tidak sesuai kalian skip aja kalian lewatin aja kalau keywordnya masih kurang banyak nanti kalian bisa tulis di bagian ini nah setelah itu kita ke kategori kalian pilih 2 kategori yang sesuai dengan foto yang akan kalian jual karena ini foto minuman kopi maka gue pilih food and drink dan juga kategori objek terus untuk additional info ini karena foto komersial maka kita gak perlu checklist apa-apa karena defaultnya di aplikasi ini memang sudah komersial foto kalian boleh checklist editorial kalau foto yang kalian upload itu memang foto editorial bukan foto komersial nah seperti apa sih foto editorial itu foto editorial adalah foto yang didalamnya ada objek manusia atau ada logo sebuah perusahaan atau brand atau ada karya seni dan kita gak punya dokumen rilisnya atau juga dokumen legalitas untuk menjual foto tersebut terus untuk pilihan ilustrasi jika karya yang kalian upload adalah desain faktor atau juga gambar ilustrasi dan yang terakhir untuk yang mature content boleh kalian checklist kalau foto yang kalian upload itu mengandung unsur dewasa foto seksi atau juga istilahnya NSFW not safe for work nanti kalian googling aja terus bagian rilis ini untuk mengupload dokumen legalitas atau dokumen rilisnya jika foto yang akan kalian jual itu balik lagi yang tadi ya ada objek manusianya atau ada juga karya seninya atau semacam properti pribadinya nanti dokumennya kalian bisa lampirkan disini nah untuk panduan lengkap bagaimana cara membuat dokumen rilis ini pernah juga gue bahas di channel ini nanti kalian cek aja panduannya mungkin lebih dari satu video mungkin ada sekitar dua atau tiga video yang khusus ngebahas tentang dokumen rilis terakhir kalian klik tombol submit nah kemudian foto kalian yang sebelumnya ada di tab upload dia akan otomatis pindah ke tab pending dan akan direview sama shutterstock apakah layak dijual di market regulernya shutterstock atau ke market data licensing atau juga data set atau malah tidak sama sekali prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih antara 1 sampai 5 hari dan setelah direview dia akan pindah ke tab di sampingnya lagi tab review nah untuk kalian ketahui semua foto yang ada di tiga tab ini dia akan otomatis hilang terhapus setelah 21 hari jadi teman-teman jangan kaget tiba-tiba kok fotonya hilang semua setelah 21 hari makanya kalau kalian habis upload foto itu segera kalian submit segera diisi deskripsi, keyword, dan seterusnya nah untuk foto yang ditolak dia akan otomatis terhapus dan yang approve, yang diterima dia akan pindah ke menu image cara liatnya kalian klik aja icon profile yang ada di pojok kanan bawah terus kalian klik menu image oke sekarang kita belajar bagaimana cara menautkan atau memasukkan, mengkoneksikan akun pembayaran untuk menerima hasil jualan fotonya di shutterstock pertama kalian klik dulu icon profile di pojok kanan bawah terus klik menu payment information terus kalian klik tombol manage payment kemudian kalian scroll ke bawah kita ke bagian payout information terus kalian pilih metode pembayarannya dari ketiga pilihan ini pilih aja salah satu saran gue kalian pilih Paypal aja ini berdasarkan pengalaman gue sekitar 8 tahun ini gue selalu pakai Paypal pernah pakai Payoneer 2 kali nanti gue coba review juga ya tentang Payoneer ya dan karena juga memang kebetulan di channel ini ada sudah ada tutorial bagaimana cara membuat akun Paypalnya nanti kalian cek juga videonya terus payout emailnya ini kalian isi dengan alamat email yang kalian gunakan untuk mendaftar di Paypal terus nomor HP yang di kolom ini dia jangan pakai tanda plus atau spasi atau titik atau juga strip jadi langsung aja 6, 2, 8, 9, 5, 6 sekian-sekian-sekian kira-kira seperti itu dan terakhir kalian klik tombol save yang ada di bagian bawah nah untuk kalian ketahui juga hasil penjualan fotonya itu akan otomatis di transfer dari akun kontributor satu stok kalian pada akhir bulan ke akun Paypal jika sudah mencapai yang namanya minimum payout sebesar 25 USD kalau total hasil penjualan fotonya belum sampai 25 USD masih di bawah mungkin 20, 19, atau 24 USD dia akan tetap ada di akun kontributor kalian dan akan terus diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai mencapai minimal 25 USD baru dia otomatis nanti di transfer ke Paypal nanti kalau uangnya sudah masuk ke Paypal kalian kalian tinggal tarik lagi ke bank lokal di Indonesia bisa pakai BCA, Mandiri, BNI, BTPN, dan juga bank yang lainnya nanti kalian begitu daftar Paypal kalian cek aja daftar banknya untuk proses withdrawnya transfernya kurang lebih memakan waktu sekitar 3-4 hari saran gue kalian kalau mau transfer, mau withdraw mau tarik sekitar hari Senin atau hari Selasa biar nggak ngepotong hari libur ya oke ini kayaknya tutorial jualan foto di shutterstocknya udah cukup lengkap bahkan lengkap banget mungkin ya dan seperti biasa kalau teman-teman masih ada yang bingung mau ditanyakan tulis aja di kolom komentar kita ketemu lagi di konten video selanjutnya tetap semuanya tetap jaga setan selamat menikmati 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 Terima kasih.